Jadi segala cara apapun gue lakukan gitu, yang dari advice dari nyokap gitu kan, nasihat dari nyokap, semuanya gue jalanin gitu, biar dapet rado-nya juga nih di band nih. Target aim kita arahnya adalah, ya bisa manggung di dasyat dah. Kesampaian ke dasyat? Tidak, semua stasiun tipi tidak. Kok malah makin jauh ya karir gue ya, kenapa ya? Gitu, jadi udah mulai nyari nyala-nyalahin gitu, segala macem gitu kan biasa. Desperate gitu kan. Gue yang udah setua ini masih ngasih beban buat nyokap gue. Kayak kesannya dunia entertainment tuh bukan buat lo. Iya, iya. Gak jelas. Gak jelas, gak jadi apa-apa gue gitu kan. Cuman, wih itu yang bikin gue kayak, sih gue ngapain ya. Gue kayak ngerasa, saat udah barang-barang band udah gak ada, kerjaan juga gak kelak. Lalu aja gitu. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Yuk kita mulai. Gue adalah penggila J-Rock. Maksudnya anything J-Rock gitu. Bukan, well J-Rock star Iman. Iman juga gue suka juga maksudnya kayak itu. Dan kita punya, kita ngefans sama Haido, Laruku. Iya kan, jadi kita emang kalo misalnya ngobrol tuh. Berarti lu seneng Gakuto juga dong. Gakuto suka banget bro. Waduh, yang Haido sama Gakuto itu yang bener-bener. Sampai mereka bikin film gitu gue beli. Gue beli foto albumnya segala gitu. Ada anime nya juga. Itu gila sih, gue lumayan radikal gue soal Laruku. Barah-barah. Jadi kalo lu sendiri kiblatnya lebih kemana? X Jepen atau? Gak ke X Jepen kalo gue lebih ke Haido nya. Tapi gue ke Haido ya Larukunya ya sama Fams. Oke Famsnya. Oh bukan Laruku ya justru? Lebih ke Haido nya? Iya, Haido nya gitu. Pas dia, dia kan solo itu kan. Solo bikin Fams kan sama Kes kan. Ya, itu kan. Jadi yang dia gitaris berdua. Ya, ya, ya. Maaf, temen-temen pada rooming nih kita ngobrol. Gak, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, iya, iya. Ini acara-acara gue juga. Oke, siap. Gak harus ngerti mau gak mau. Kita harus asik ngobrolnya bro. Parah, 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 parah. Iya gitu. Jadi, Larukunya pasti kan. Iya, iya. Gue cinta banget sama, 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 sama Laruku. Gila, gue udah ngapain banget gak ngomongin Laruku. Lu tau gak? Pasti gue sampe, sampe rambut gue, gue bikin pirang blonde itu ya. Yang kayak. Pada zamannya dulu. Pada zamannya itu. Gara-gara Haido si. Hai. Haido itu rambutnya dipirangin abis itu di, di apaan lah. Di deadlock gitu and everything. Iya. Gue akhirnya jadi ikutan kayak gitu juga gitu. Parah, parah. Gue sempet nge-band juga dan nyanyiin nge-cover lagu-lagunya Laruku juga gitu. Jadi gue se-J-rock itu. Se-J-rock itu. But anyway, iya jadi lu sendiri juga Akatsuki itu pun suka, suka itu ya. Suka nge-cover lagu-lagu Laruku juga. Lagunya, khususnya lagunya FAMS kita cover. Oh yang FAMS ya. Iya, iya, iya. Jadi kan kalau di acara Bunkasai Komunitas itu, biasanya tuh yang jadi guest star atau band featuringnya itu band-band yang udah bagus, yang meng-cover lagu FAMS atau lagu band-band yang di Jepang. Yang di Jepang apa-apa ya gitu. Ini bagus nih, biasanya dipanggil jadi guest star apa segala macem yang spesial. Bunkasai itu pengen denger FAMS, ya berarti dia manggilnya gua. Oh. Ya gitu. Atau pengen dengerin yang lain dia manggilnya melody maker gitu. Yang kayak misalnya si Eksibuya, ngomong bilang si Chia itu. Oh gitu-gitu. Darknya apa? Dark, Dark. Diren Gray. Diren Gray. Diren Gray. Gitu. Oke, setelah season lu mulai nge-band itu, dan gua tau sih kalau misalnya band di komunitas Jepang, bukan udah kecil makin kecil juga gitu kan. Iya. Duitnya pun juga makin kecil juga gitu. Yoi. Kayaknya lebih untung jadi pegawai di restoran kebab sama di hotel gitu. Oh pasti. Daripada mengejar impian sebagai rockstar. Iya betul sekali. Japanese rock gitu kan. Iya, iya, iya. Setelah itu akhirnya mulai nge-band si Zainain. Zainain. Nah kalau Zainain itu lumayan lebih sukses gitu ya. Lebih nge-pop lah, kita mudah-mudahan pasarnya adalah, atau target aim kita arahnya adalah, ya bisa manggung di dasyat dah. Gitu, kayaknya band yang udah manggung di dasyat kayaknya wow gitu kan. Iya bener-bener. Suatu saat aku akan bermain di depan TV seperti itu. Bangun pagi jam setengah 6 dan aku live jam 7 di dasyat itu. Tapi keren pada saat itu kayaknya dipatokan. Rating. Sukses atau tidak, manggung di dasyat. Betul, di dasyat. Iya. Enak band dipaksa buat sholat subuh bangun pagi. Didandanin setengah 7 pagi, perform lu di dasyat. Iya, 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 iya. Nah, kesampaian ke dasyat? Tidak. Oh. Anda nih bicaranya. Ngapain kita ngomongin dasyat kalau gitu? Oke. Minimal inbox dapet? Semua stasiun TV tidak. Jadi akhirnya sampai mana? Gak tau di pendam sama Tuhan. Talenta gue yang itu banget tau. Ya Allah, padahal ya. Gue pernah cerita juga di salah satu tempat-tempat di podcast juga. Padahal ya saking kencengnya idealis gue di band itu, saking kencengnya keinginan gue untuk bisa berkarir dan sukses di Belantika Musik Indonesia ini. Sampai, ya nyokap gue kan juga tau ya. Seperti yang gue di nge-band gitu. Karena kakak gue support. Dan dia selalu cerita ke nyokap. Sampai nyokap tuh ngasih nasihat ke gue. Karena dari sudut pandang seorang guru agama. Jadi, mau suksesnya nge-bandnya. Amalin sholawat ini. Wow. Baca sholawat nari ya, Daniel. Dari zuhur jam 7 sampai ketemu Isa. Wow. Hampir 30 ribu kita bagi 4. Jadinya sama sarang. Pokoknya yang kuat 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu dulu. Rabi sasa terusin lagi 5 ribu, 5 ribu, 5 ribu. Sampai ketemu 30 ribu baca sholawat nari ya. Wow. Dengan harapan ya, kita nge-cheat gitu ya. Karena sholawat nari itu, ya kita tau lah. Padilahnya gitu banyak bisa memberikan hajat-hajat. Kalau ada spesial gitu. Namanya kita ngeraya Allah ya. Boleh mah? Insya Allah dikiamalin dah. Amalin ini aja neng. Insya Allah dah. Biar Allah buka dah. Nah satu hal yang gue ambil. Ada statement dari nyokap. Baca ini neng. Dalam artian, bukan berarti nanti tujuan Diki akan tercapai setelah ini. Tapi, setidaknya kita nyogok sama Allah. Minta dikasih jawabannya dari awal. Kalau emang Diki bagus, emang karirnya Allah kasih. Pasti dikasih tau jalannya. Tapi kalau memang menurut Allah engga. Emang bakalan ga ada progres katanya. Bakalan ga ada apa-apa. Jangan kaget ya katanya. Oh iya dah. Di amalin deh tuh di rumah. Hampir 3 hari, 4 hari tuh. Anak band gue tuh. Di Bekasi. Semuanya kan? Dia ke Bekasi. Iya iya. Gramer, bassi semuanya. Kita sholat 5 waktu. Wow! Seperti pesantren kilat. Karena mengejar kesuksesan itu. Gila, gila, gila. Kita fokus hanya pada Allah. Empat-empat ya. Gua pikir cuman lu sendirian gitu. Tapi ini empat-empatnya. Empat-empatnya. Karena 30 ribu. Salon alih itu dibagi jadi empat. Right. Ya. Dan ternyata memang. Setelah gua pikir-pikir. Ya Allah tidak memberikan sign apapun. Dia memberikan tanda apapun. Untuk sebuah keberhasilan. Dari karir yang gua pilih ini. Gak ada. Jadi gak ada tiba-tiba ditelepon sama stasiun TV mana. Tidak ada. Malah bisa dibilang Daniel makin. Blep. Kenapa ya? Ya itu seperti itu. Kayak desperate gitu. Kayak blaming gitu. Gua udah baca ini. Gua udah baca ini gitu. Ya mungkin karena ego ya. Ego gitu ya. Kok malah. Makin jauh ya. Karir gua ya. Kenapa ya? Gitu jadi udah mulai nyari. Nyala-nyalahin gitu. Segala macem gitu kan biasa. Ya. Desperate gitu kan. Ya ternyata setelah. Ya sekarang ini kan. Baru. Oh. Mungkin itu jalannya gitu. Allah gak jadi. Angkat karirnya di musik. Tapi sekarang gitu. So good. Itu. Itu pemikiran yang gak pernah gua pikirin sebelumnya. Dan menurut gue. Kadang-kadang tuh kita ngelakuin banyak hal untuk Tuhan. Karena kita menginginkan sesuatu. Iya. Tapi padahal. Ketika kita melakukan hal tersebut. Kita sebenarnya meminginkan jawaban. Bukan sesuatunya tapi jawaban dari Tuhannya gitu. Iya. Dan jawaban Tuhan ya kita harus terima apakah itu iya. Belum atau tidak. Betul. Iya kan. Dan gue pikir yang tadi mamanya Diki bilang. Kayak yaudah kalau misalnya kita doa. Kita kan mikirnya. Oh gue ada doa ini. Berarti ini kayak nyogok dari segi. Gue udah ngelakuin ini buat Tuhan. Tuhan harus ngelakuin ini buat kita. Iya. Padahal sebenarnya yang kita cari bukan. Bukan dia harus ngelakuin sesuatu. Tapi dia menjawab pertanyaan kita gitu. Betul. Sejauh mana ikhtiarnya sih umat gitu kan. Pengen ngerubah nasibnya tergantung lu gitu. Karena saat itu gue berpikir gini. Yang gue bisa kerjain saat itu cuma nge-band. Musik yang ya awang-awang gue aja gitu kan. Ya gue akan berkeluarga dari musik ini. Karena musik akan menghidupi gue. Ya saat itu berpikir gitu namanya anak muda kan gitu. Masih ego-egonya anak muda. Jadi masih kenceng banget gitu. Jadi segala cara apapun gue lakukan gitu. Yang dari advice dari nyokap gitu kan. Nasihat dari nyokap. Semuanya gue jalanin gitu. Biar dapet redonya juga nih di band nih. Begitu. Tapi ternyata malah diilang gitu kan. Semuanya juga temen-temen akhirnya bubar. Dan lu masing-masing memilih untuk karena dikerja. Ada yang dipercetak, ada yang buka percetakan. Buka barbershop dan gue sekarang jadi. Wow. Oke. That's so beautiful Diki. Thank you for sharing that. Ya. Akhirnya apa tuh yang terjadi ketika lu band udah di. Udah di apa ya dikasih jawaban sama Tuhan. Bahwa nope. Ini bukan jalan hidup lu. Nope. Udah ditutup disitu. Iya. Sampai akhirnya lu jadi stand up comedian. Itu. Apa yang terjadi antara itu? Jadi setelah band udah enggak. Barang-barang udah banyak yang efek dijual. Terus segitanya. Eh udah enggak gitu. Akhirnya. Kerja bareng kakak Ipar. Oke. Ikut kerja bareng dia dulu. Di Menpora saat itu. Oke. Apa LPSC gitu kan. Proyek-proyek penunjukan langsung gitu biasanya. Ikut aja dulu buat ngisi waktu. Kan. Ngisi waktu. Daripada nganggur gak ngapa-ngapain. Ikut deh gitu. Ngerjain apa aja dikerjain. Serabutan gitu Daniel. Ngerjain deh gitu. Ya. Terus. Ada di. Titik jenuh. Hidup tuh ada kayak kita punya titik jenuh di saat. Kayak gue udah ngerasa. Anjir semuanya udah gue lakuin coy. Ya. Gue kerja udah. Gue berbuat baik orang tua udah. Gue kerja apaan aja udah. Sampai pasien gue di musik udah. Ini udah ini udah apaan lagi ya. Titik jenuh tuh di rumah akhirnya gue. Kosong gue ngapa-ngapain. Di rumah seminggu gue bongong aja. Nah disitu. Gue nonton Youtube. Hmm. Nonton Youtube ada. Ada yang stand up. Dari stand up Indo Jakbar. Hmm. Gimana lokasi open mic nya. Itu deket banget dari rumah. Di Rawabelong gitu kan. Oke. Ada. Apa. Open mic latihan stand up ya yang setau gue. Oh ini mah cafe deket rumah. Gue tau kan. Ini di Rawabelong kan. Dari Kemanggisan. Gue udah tau. Gue tanya-tanya. Ternyata open mic nya. Itu Jumat malam Sabtu. Nah itu awal mulai cikel bakal. Gue terjun di. Dunia stand up. Stand up. Wow. Pada saat sebelum ke stand up. Dimana. Kayak tadi lu bilang tuh ya. Titik jenuh tersebut gitu. Dimana lu udah mengejar. Passion lu. Iya. Di musik. Bahkan. Dari kakak support. Dari nyokap juga support. Ngedoain. Dan bahkan. Menyuruh lu berdoa juga. Lu. Kuliah juga gak selesai saat itu. Lu meninggalkan. Pekerjaan yang. Yang konstan gitu ya. Yang membayar. Gajinya lumayan. Lumayan. Lumayan predictable. Tapi lu meninggalkan itu. Demi passion. Tapi akhirnya. Lu balik lagi ke. Kerjaan. Kayak. Kayak kesannya. Dunia entertainment tuh. Bukan buat lu. Iya. Iya gak sih. Dan bahkan. Dari nyokap sendiri. Ya. Gak tau ya. Gue gak tau ceritanya. Soal kakak-kakak lu yang lain. Tapi. Kalo misalnya. Tadi dari. Abah. Anaknya Abah gitu. Kayak si. Rony sama Aji gitu. Mereka kayaknya menjadi orang. Seseorang juga gitu kan. So. Gue gak tau. Saat itu lu ngerasanya seperti apa ya. Dimana lu udah nyobain semua. Lu udah. Dapet semua. Lu. Dan kalo misalnya membandingkan. Dimana lu saat itu. Dengan tetangga-tetangga sebelah. Well bukan tetangga. Saudara lu sebelah gitu. Kayaknya. Man mereka udah jauh banget. Gue kayaknya salah nih. Ngambil jalan hidup gitu. Kayak ya. Aduh. You know. Itu. Gue. Lebih pengen. Ngefokus disitu sih. Iya. Perasaan lu sendiri gimana. Dan. Apa. Obrolan lu dengan Tuhan saat itu. Dan lain-lain gitu. Satu hal. Satu hal nih. Gue tuh ngerasa kayak. Eh. Di rumah. Eh. Gue menghindari. Eh. Momen-momen. Ngumpul keluarga. Wow. Ya. Karena di saat. Momen ngumpul keluarga itu. Pasti ada. Dalam artian ada. Buat gue tuh ada gesekan. Dalam artian. Walaupun sebenernya dari. Saudara-saudara yang lain. Tujuannya tidak sana ya. Tapi. So op di depan gue. Ya. 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 Ini nih dia nih. Sekarang udah ini. Diki gimana Cing. Ya. Diki lagi sibuk apa Cing. Sekarang gitu. Nyokap gue yang. Ya biasa dah. Dia lagi kerja apaan aja. Nyokap gue yang. Jawabnya tetep gitu. Gue yang. Ah. Gue udah setua ini masih. Ngasih beban buat. Nyokap gue. Wow. Ya. Ya itu kan. Ngebluff ya. Apa sih. Ya. Ngebohong. Kayak gitu. Ada bohong-bohong kecil yang keluar dari. Nyokap gue demi menjaga nama baik anaknya. Sebenernya saat itu ya. Gak jelas. Gak jelas. Gak jadi apa-apa gue gitu kan. Cuma. Wih itu yang bikin gue kayak. Gue ngapain ya. Ngeliat yang lain tuh udah pada. Dada. Tonjok. Tonjokan lagi ketika saudara udah banyak yang. Tiba-tiba. Ada yang ke Mesir. Dengan segala prestasinya. Ada yang udah jadi ustad. Ada yang udah jadi ini. Ada yang memimpin ini. Itu jadi apa. Ya. Sementara kan. Kakak gue kan penyanyi dangdut. Hmm. Kakak gue tuh penyanyi dangdut. Dewi Asti namanya. Hmm. Namanya. Dia albumnya tuh di Gilirisintang. Hmm. Lumayan hype. Saat itu lumayan hype. Gue juga ikut bikin video clipnya saat itu. Hmm. Jadi. Anaknya nyokap gue tuh malah gak. Ada yang. Nurunin. Kayak keluarga abangnya. Hmm. Pengajar. Orang intelekt. Jalan kemana 1 200 meter ketemu orang. Saat. Tentangan. Saat. Tentangan. Nyokap tuh. Tapi tidak membebani. Kalo gue guru. Kalo gue. Masa muda gue. Juara satu. Tilawatil. Mesterbako Tilawatil Quran. Hmm. Nyokap. Luar MTK kan dulu. Oh oke. Iya. Pialanya sampe satu lemari Daniel. Wow. Iya banget. Tapi. Apa ya. Nyokap tuh gak pernah membebani anaknya untuk. Ayo. Lu jadi. Pemuka agama juga. Lu jadi guru. Karena gue adalah. Jagong aja. Engga. Jadi. Se-flexible itu. Sesantai itu aja. Terserah mau jadi apa yang penting baik. Ya mama emang udah kerjaannya begini. Nah itu yang. Yang gue salatin sama nyokap. Dan bikin gue tuh kayaknya. Gue. Masih apa ya di umur gue yang setua ini. Buat nyokap gue. Yang ada gue bikin nyokap gue tuh. Ngeblap mulu. Yang ada. Ngebohong mulu tentang anaknya. Karena dia sayang jadinya. Ya. Diki jadi lagi ikut sama. Itu sama kakak Iparnya. Sekarang lagi. Luar kota. Luar kota. Engga. Ya ngebohong gitu kan. Ya. Itu yang bikin gue tuh. Disperate saat itu. Tapi yang. Poin-poin yang. Bikin gue tambah sayang sama nyokap tuh kayak gitu. Ngokap tuh pengen ngeliat gue. Tetep keliatan baik. Di mata saudara. Walaupun dia harus ngebohong. Gue harus bagusin anaknya. Yang saat itu gak jadi apa-apa. Penganggur. Nganggur aja. Ya. Ya ya. Kayak gitu. Dan apalagi si seminggu itu ya. Seminggu. Seminggu titik jenuh tersebut. Ya ya. Kayak bener-bener lu gak jelas. Dan ngelayang-layang banget sih. Gak mau keluar gue. Di kamar. Gak ada narkoba. Gak ada udah. Cuman. Malah saya ikut sama saudara juga. Gak mau. Ngapain gue ya. Gitu kan. Kalau ngeliat yang lain tuh. Yang dikumpul. Ketika lagi ngumpul ngomongin ini ngomongin ini. Gue kayak ngerasa. Aduh. Ya. Saat udah. Barang-barang band udah gak ada. Kerjaan juga gak kelak. Lalu aja gitu. Ya. Karena. Akhirnya kita jadi ngebayangin. Apa sih. Conversation mereka. Ketika. Mereka lagi ngomongin kita. Iya. Padahal mungkin gak. Gak. Gak tentu. Mungkin mereka gak ngomong situ. Tapi. Di otak kita. Pas. Kalau misalnya. Gue karena pernah ada juga. Di posisi seperti itu gitu. Jadi gue kayak. Lagi ngebayangin aja. Hmm. Kayaknya. Ketika mereka ngomongin saudara gue. Yang ini. Ngomongin soal adik gue. Ngomongin soal ini. Tapi ketika nyampe. Digomongin ke gue. Hmm. Iya. Iya. Kayaknya. Mereka ngeliat dengan mata kesian. Aduh. Siapa. Padahal. Padahal. Ngerti gak sih. Ada ada momen itu gitu ya. Padahal sebenarnya. Mungkin mereka gak pernah ngomongin itu. Cuman. Narasi yang ada di kepala kita aja. Iya. Otak kecil kita aja. Ngomong tuh. Sudara kalau lagi pada ngumpul. Pasti ngomong ini. Bangga ini. Bangga ini. Gak ketawa-ketawa. Wah. Dibayangkan mata gue. Nganggur lu. Padahal mereka mah. Janda aja. Mereka lagi. Mereka lagi doa. Mereka lagi. Iya. Kan gak kedengeran suara mereka ya. Gue tau lagi. Hahaha. Emang DJ anak gak bergona deh mah. Gitu deh. Gue dengerin adik kuping gue ya. Padahal kalau kita kesalah gak lagi ngomongin itu. Gitu. Itu yang bikin gue tuh. Membatasi diri gue untuk. Jadi minder. Minder. Gue ngomong. Ngobrol sama keluarga. Gue ngobrol sama ini. Gak lah. Stand up tuh. Way out. Dari seorang. Diki Divi. Seorang Diki tuh. Kehidupannya mau dibawa kemana. Sampai nanti gue meninggal. Gue pengen ada. Tetep. Orang taunya. Diki ke makeup. Lu sendiri. Ketika lu dikeluarkan di. Di delapan besar. What. What goes in your mind. Kecewa. Kecewa banget. Gue gak tau. Arahnya kemana dia. Bikin gue. Atau mungkin. Semuanya bagus. Terus harus ada yang close mindset. Itu siapa ya. Yang kita korbanin. Diki aja kali gitu. Kadang tuh. Nyokap adalah. Sedikit kecewanya. Dalam artian. Kecewa ke anaknya. Kok semua jalan yang lu pilih. Kagak ada yang bener. Lu bagaimana sih. Padahal udah gue redoin. Anak gimana sih. Terus nyokap bilang gini. Panas sih. Stand up-stand up. Udah kerja yang bener-bener. Udah yang bener-bener aja. Kerja yang kelihatan. Tiap bulan gitu kan. Biasa kecewanya orang tua gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.